Intro Salam Jeterah, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Adakah keputusan PRKKKB akan dibatalkan dan adakah pilihan raya semula akan dibuat? Ini terjadi apabila mengikut satu laporan dalam Majority.com Perikatan Nasional mau hantar petisyen kepada SPR cabar kemenangan PHDKKB Perikatan Nasional akan memfailkan petisyen kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengenai keputusan pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Bahru jika mempunyai alasan yang mencukupi Dengan penerangan ini, laporan ini Maka, adakah kalau mempunyai cukup bukti Perikatan Nasional berani mencabarnya? Dan adakah dengan itu akan menyebabkan Keputusan PRKKKB dibatalkan? Ramai netizen yang tidak bersetuju kalau itu dibatalkan kerana, kata mereka, ia boleh menyebabkan kerugian kepada uang rakyat Kata mereka, tunggulah pilihan raya akan datang Menurut Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Faizal Azum Pihaknya pasti akan mengambil tindakan selanjutnya Selepas mereka mendakwa Pakatan Harapan menyalahgunakan kuasa dalam PRK kali ini Kami akan lihat apa yang kami boleh buat Dan semestinya kami akan ambil tindakan lanjut Katanya ketika sidang akbar Di pusat operasi PN Batang Kali pada Sabtu yang lepas Sebelum ini, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Takiuddin Hassan mendakwa Pakatan Harapan menyalahgunakan aset kerajaan untuk dijadikan sebagai jentera kempen pada PRK tersebut Dan mereka akan menghantar petisyen Seandainya Perikatan Nasional kalah Dan jangkaan petisyen hitungan dan hantar Boleh berlaku kerana PH berjaya mengekalkan kerusi di Kuala Kubu Bahru Apabila Pang Syoktau menang dengan undi sebanyak 14,000 Dia menewaskan calon Perikatan Nasional Khairul Azhari Saud Yang meraih 10,131 undi Serta Nyao Kizin Bebas Serta Hafizah Zainuddin Parti Rakyat Malaysia PRM Dengan kedua-duanya cuma mampu memperoleh 188 dengan 152 undi Dalam masa yang sama Faizal menerima kekalahan tersebut dan menyatakan Perikatan Nasional akan bekerja lebih keras Bagi memenangi pilihan raya akan datang Faizal berkata jumlah keluar mengundi yang kurang Terut memberi kesan kepada keputusan PRK kali ini Kita mendapati kumpulan terutamanya Golongan yang bekerja di luar tidak mengambil kesempatan kali ini Untuk pulang mengundi katanya Kita lihat di situ ada peratusan yang rendah Kalau dari segi boykot saya lihat Lebih kepada pihak yang sebelah sana yang kita lihat Peratusan keluar mengundi juga kurang daripada Kurang dalam 61% saja Kami menerima keputusan itu dan akan bekerja lebih keras pada masa akan datang Katanya Insya Allah kami akan kembali semula di Kolakubu baru ujar Faizal lagi Saudara-saudara sekalian Dengan ini adakah Perikatan Nasional Benar-benar berani mencabar keputusan ini melalui petisyen Dan benarkah mereka mempunyai bukti Kalau tiada Maknanya itu hanya satu provokasi dan propaganda murahan Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Salam Jeteran Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini adalah kejutan paling besar untuk kita semua Lima adun di Perlis di Dakwa Bakal ditahan SPRM dalam masa terdekat Wah, ini bukan satu berita yang biasa-biasa Ini bukan satu pendedahan yang biasa-biasa Bayangkan kerajaan Perlis itu ialah kerajaan yang dipimpin oleh Parti PAS Perikatan Nasional Tetapi bagaimana pula tiba-tiba kerajaan dipimpin PAS Perikatan Nasional ini Yang dikatakan bersih, telus, stabil dan sebagainya Tiba-tiba pula ada spekulasi mengatakan Lima adun di Perlis bakal didakwa Didakwa bakal ditahan SPRM dalam masa terdekat Persoalan besar ialah dua Siapa lima adun tersebut Dan mengapa mereka perlu ditahan SPRM dalam masa terdekat Seorang pemimpin politik kanan di Perlis mendakwa Lima adun di negeri itu bakal ditahan seruhan jaya pencegahan rasuah SPRM dalam masa terdekat Ia susulan penahanan anak kepada Menteri Besar Perlis yang ditahan agensi itu hujung April lalu Atas dakwaan membuat tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan berjumlah Enam ratus ribu ringgit Ketika dihubungi Harapan Deli Ahli politik itu mendakwa identiti lima adun telah disebut sendiri oleh anak Menteri Besar Perlis Syafiq ketika siasatan oleh SPRM Ahli politik dari Parti Kerajaan Perpaduan itu memberi tahu Dia memperoleh maklumat tersebut dari sumber terdekat yang boleh dipercayai Namun bila ditanya adakah sumber itu dari pegawai SPRM Dia menafikan Lima wakil rakyat itu dipercayai Pemimpin dari PAS dan bersatu Beberapa pegawai SPRM turut dikatakan sudah berada di negeri itu bagi melakukan siasatan Kata ahli politik berkenan Isu tersebut memang sudah menjadi kecoh di Perlis SPRM ramai sekarang ini dekat Perlis Pegawai berkeliaran di sini Sebab macam-macam sumber mereka dapat Inilah yang sedang menjadi bualan ramai di sini katanya kepada Harapan Deli Dakwanya ketika ini sedang berlaku pertukaran pegawai kanan kerajaan dengan drastik Selepas beberapa pegawai turut ditahan dalam kes pemalsuan dokumen Kebetulan pula Perlis sekarang ini pertukaran pegawai kanan kerajaan sedang berlaku dengan drastik Setiausaha kerajaan negeri pun akan ditukar menurutnya Untuk rekod siasatan SPRM ke atas anak Menteri Besar Perlis Turut membabitkan pemalsuan penyediaan minuan Untuk kegunaan Raja Perlis yang dirawat di hospital Tuanku Fauzia Berdasarkan dokumen arahan pembayaran bertarik 19 Februari tahun ini Yang mendakwa telah membekalkan air kepada Raja Perlis Dengan keseluruhan kos berjumlah RM19,505.10 Namun sebenarnya tiada sebarang air minuman yang dibekalkan kepada Tuanku Sed Sirajudin Putra Jamalulail Seperti mana butiran dokumen berkenaan Muhammad Syukri Ramli turut disiasat SPRM susulan dakwaan salah guna kuasa Memberi projek kepada anaknya yang memenopoli projek bekalan perkhidmatan dan kerja selenggara menggunakan 15 syarikat Sementara itu bekas ahli parlimen kangar Nur Amin Ahmad seolah memberi gambaran bahawa Isu panas di Perlis akan terungkai dalam tempoh sebulan ini Mana-mana orang cakap pasal politik Perlis kebelakangan ini Tiba-tiba hangat, sehangat El Nino Hangpa jangan tanya saya apa-apa Sebab jawapan standen saya ialah Apa-apa nak jadi dalam politik Perlis ini Kita akan lebih jelas dalam tempoh sebulan ini katanya Pecahan wakil rakyat di Perlis terdiri daripada 9 pas, 4 bersatu dan 1 PKR Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Salam cerah Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Selepas ini, isu 3R tak boleh main sudah Timbalan Perdana Menteri dedah intipati MOU untuk Perikatan Nasional Dengan kata lain, selepas ini Habislah modal untuk berkempen Perikatan Nasional Timbalan Perdana Menteri Datu Seri Fadila Yusuf hari ini mendedahkan Beberapa intipati daripada dalam memirindum persefahaman MOU Yang perlu ditanda tangani pembangkang Sebelum kerajaan menyalurkan peruntukan kepada blok itu Walaupun tidak banyak yang dikongsikan Namun, syarat paling yang dinantikan semua pihak adalah Larangan menggunakan isu 3R Yaitu agama, kaum dan raja Kata Fadila, perincian selebihnya sedang dimuktamadkan Untuk diserahkan kepada majlis tertinggi Semua parti politik dalam kerajaan serta pembangkang untuk diluluskan Kita masih memperincikan draft Tetapi gambaran MOU sudah saya berikan Apa kandungannya? Yaitu pertama, untuk fokus Supaya semua ahli parlimen ini melihat bagaimana untuk membangunkan dan memulihkan ekonomi negara Kedua, untuk memastikan kestabilan Supaya kita dapat menarik seramai mungkin pelancong Dan mengelakkan perkara yang boleh menyebabkan perpecahan Tentang 3R, raja, bangsa dan agama dan sebagainya Katanya lagi Mesurat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan Yang dipengerusikan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Sebelum ini pada dasarnya Bersetuju mengagihkan peruntukan Kepada ahli parlimen pembangkang Tetapi mahu MOU di antara kedua-dua pihak dirangka terlebih dahulu Bagaimanapun Perikatan Nasional memaklumkan akan membuat keputusan Selepas meneliti terlebih dahulu syarat dalam draft MOU yang sedang disiapkan kerajaan Saudara-saudara sekalian Ramai netizen dan juga penganalisis politik Sebenarnya memuji dan menyambut baik Sekiranya Perikatan Nasional sanggup menandatangani MOU tersebut Karena sebelum ini Dalam kerajaan Perikatan Nasional Barisan Nasional sebelum ini Dipimpin oleh Perdana Menteri Ismail Sabriakum Duluan telah pernah dibuat Yaitu apabila Pembangkang pada waktu itu Yaitu Pakatan Harapan Telah sanggup menandatangani MOU Untuk menjaga kestabilan politik di Malaysia pada waktu itu Ismail Sabriakum dapat meneruskan Langkah mentakbir negara ini Dengan begitu baik sekali Selepas MOU itu berjaya ditandatangani Antara kerajaan Perikatan Nasional BN Dengan Ditandatangani oleh PH Dipimpin oleh Ketua Pembangkang pada waktu itu Yaitu Anwar Ibrahim Oleh sebab itulah Tiada sebab untuk Perikatan Nasional menolak MOU ini Kerana sebelum ini Perikatan Nasional pun pernah Mewujudkan MOU bersama Pakatan Harapan Supaya Pakatan Harapan tak kacau Tiada kacau Tiada isu Undi Tidak percaya di Parlimen Yang boleh menyebabkan ketidakstabilan Politik di negara ini Pentakbiran Ada gangguan Jadi sebab itulah Ramai netizen bersetuju Antara yang paling ditunggu-tunggu Ialah Isu 3R tidak boleh lagi dimainkan Di dalam mana-mana kempen Ceramah maupun apa sekalipun Sama ada dalam kerajaan maupun Perikatan Nasional Kalau benar Perikatan Nasional mempunyai modal yang lain Mereka patut menandatangani MOU ini Tapi kalau benar mereka tak mahu tanda tangan MOU itu Bermaksud Mereka berniat untuk terus memainkan tema Isu 3R di dalam kempen dan ceramah mereka Jadi rakyat sudah tahu bahawa Kalau PN nak menandatangani Bermaksud mereka berhenti untuk mengguna tema 3R dalam mana-mana isu ceramah maupun kempen Tetapi kalau mereka tak setuju menandatangani MOU ini Makna kata Awal-awal lagi kita dah tahu Perikatan Nasional mahu meneruskan Tema kempen mereka yang menyentuh 3R Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Ikuti terus ulasan dalam channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe